Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student, how are you today? I hope you all in a good condition Before starting our lesson today, let's say basmala together Bismillahirrahmanirrahim I will ask you What is our previous material? Yes, good job! Our previous material is ordinal number Did you remember about ordinal number? Yes, ordinal number merupakan bilangan merujuk kepada suatu tingkatan, urutan, peringkat, tahapan, atau menunjukkan posisi sesuatu dalam daftar suatu hal Contohnya first, second, and third, dan masih banyak lagi ya Today, we are going to study about simple past tense Regular and irregular verb What do you think about simple past tense? Simple past tense adalah kalimatensis yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau Simple past tense ada dua jenis yang pertama Regular verb Kata kerja beraturan dan irregular verb kata kerja tidak beraturan Rumus untuk mengerjakan simple past tense Subject, singular, or plural, plus verb 2 Kalau singular itu I, si, he, and you Kalau plural itu they, we Seperti itu ya Terus ditambahin verb 2 Menggunakan verb 2 berupa verb to be Ada dua subjek singular Subject kecuali you Maka ditambahin dengan was Kata kerja where Fungsi simple past tense Untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang dilakukan di masa lampau Dan diketahui pula waktu terjadinya hal tersebut dilakukan Kiri-kiri simple past tense Itu terdapat keterangan waktu Seperti yesterday, ago, and last Contoh regular verb Ada improve menjadi improver Play menjadi play Look menjadi look And last, listen menjadi listen Contoh kalimat regular verb Ada tiga Disini ada tiga ya He cleaned his bicycle yesterday He, subject, cleaned sebagai verb Dan yesterday sebagai keterangan waktu Contoh yang kedua We borrowed these books two days ago Subjectnya we, borrowed sebagai verb 2 Dan keterangan waktunya Two days ago Contoh yang ketiga My mother cook this meal this morning My mother sebagai subject Cook sebagai verb 2 Dan this morning sebagai keterangan waktu Contoh regular verb Yang pertama ada break menjadi broke It menjadi ad Become menjadi bijam And by menjadi bow Contoh kalimat irregular verb Yang pertama ada See, root, letter, yesterday Subjectnya see Verb 2 nya root Keterangan waktunya yesterday Contoh yang kedua My parents were very busy yesterday My parents sebagai subject Verb 2 nya were Dan keterangan waktunya yesterday Contoh yang ketiga The girl was tired So she went to bed early The girl sebagai subject Was sebagai verb 2 Dan keterangan waktunya adalah early Kita sudah bersama-sama belajar mengenai simple pasta Ini saatnya kalian mengerjakan tugas Read and circle the correct verb Nomor 1 sampai nomor 5 Dipilih kalimat Yang mana yang benar Dilingkari Ditulis Dipukul tulis Dan dikumpulkan ke usika Jangan lupa Nama Kelas Dan juga nomor upset Dikirim di GCR Kelas masing-masing Oke That's all for today See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh